Sampai pagi Pak Camat Oynino, Pak Yaakobus, saya dengar bahwa ada informasi bahwa sudah sampai di mana perkembangan dari rencana pembangunan bendungan TEMF. Sementara sudah ada SK Bupati untuk tim yang melakukan penilaian terhadap aset milik masyarakat, sekaligus tanah yang ada untuk nanti dimilai, sehingga nanti selanjutnya dilakukan pembayaran sesuai dengan standar. Berapa banyak luasnya Pak, yang akan dibebaskan? Sekitar berapa? Kurang lebih sekitar lima ratusan hektare. Lima ratusan hektare, dari milik berapa kakak? Kurang lebih terpencar, ada sebagiannya di kecematan Poland, itu Dusununa, sebagiannya di kecematan Oynino. Kalau Oynino sendiri berapa banyak kakak? Oynino sendiri sekitar seratusan kakak. Tidak ada persoalan lagi? Masyarakat sementara menanti, mereka siap untuk menerima program nasional dengan membangun bendungan TEMF, karena dampak dari bangunan ini juga untuk masyarakat sendiri, yaitu yang pertama penyediaan sumber air baku, yang kedua bisa mengari persawahan kurang lebih 2 ribuan hektare. Di Oynino? Di Oynino, nanti ada buka area persawahan baru, di Oynino, di Poland, lalu di daerah-daerah, bahkan di TTU, di Kecematan Amanuban Timur, di Ito, di TTU. Kemudian juga bisa menjadi wisata bahari, wisata bahari, lalu bisa untuk perikanan air tawar, lalu tembak di listrik tenaga air, dengan perkiraan itu sekitar 12 MB. Nah, sementara di TTU itu baru menggunakan listrik sekitar 5 MB. Hmm, akan tambah 12 MB, ini sangat membantu ya Pak Ciamat ya. Pak Ciamat, terus nilai proyeknya berapa sih untuk bendungan TEMF? Sesuai dengan informasi dari Balai Sungai, Balai Sungai Nusra, itu nilai proyeknya 1,7 triliun. 1,7 triliun, bertahap ya, itu ya, bertahap kan Pak? Sampai jumpa. Terima kasih.